Halo keluarga Soka, saat ini kita akan kedatangan tamu yang spesial Jadi kita harus tau siapa tamu kita teman-teman Nah kita bisa liat disini, tamu kita sungguh luar biasa bisa diliat itu Nah saya kasih liat nih, nah saya kasih pocoran nih Ini semua adalah gambar dari seorang pekerja seni yang luar biasa ya Bisa diliat disini ada gambar Agnes Monica Dia gambar dengan menggunakan apa? Rubik teman-teman Bisa diliat di tangannya ada Rubik Dia adalah seorang Rubik solver teman-teman Dengan Rubiknya dia bisa bikin wajah seseorang Nah ini adalah unik teman-teman Dia tadinya adalah seorang magician Nah kita akan bongkar kenapa dia fokus pada seni Rubik ini Dan apa saja yang dia punya, apa saja yang dia punya talentanya, apa saja Nah kita akan bongkar habis-habisan disini Dan kita akan tau ceritanya teman-teman Nah bisa diliat disini, saya kasih liat lagi Tuh liat ya, ini keren banget nih Nah ini di tangannya tuh Rubik cuma satu Anda bisa lihat Nah Anda bisa lihat di Rubik sound demand Ya di IG-nya Rubik sound demand Jadi bagi teman-teman yang mau dibuatkan video dengan menggunakan Rubik Ya, wis ada Rubik sound demand Habis Rubik sound artis, ada Tandi Chen juga Wih luar biasa Jadi ini saya perkenalkan dulu nih Dia adalah seorang pekerja seni yang dasyat luar biasa Dia adalah Tadinya adalah seorang magician teman-teman Seorang magician dan akhirnya dia fokus Di pembuatan seni wajah Dengan menggunakan Rubik Wih keren banget tepoknya Dan dia buat videonya Nah jadi bagi teman-teman yang mau membuat video dengan menggunakan Rubik Langsung kontak IG-nya DM aja di Rubik sound demand Nah kita gak usah lama-lama nih Kebetulan orangnya sudah datang Oke, inilah dia Resalus Seorang Bisa dibaca Dia adalah seorang Indonesia One-handed solver Rubik Yang pertama teman-teman Nah kita panggil Inilah Resalus Satu Dua Tiga Yes Wih Terima kasih Inilah kita panggil Resalus Buat nusun Rubik aja Mantap Wih Si ganteng nih Luar biasa Lagi dimana nih Lagi di tempat kerja Tempat kerja Mantap nih Ini kebetulan ada AB Rubio Yang Ngasih komen Ya AB Rubio Buat nusun Rubik aja Gak bisa Halo bro Dan kebetulan AB Rubio ini adalah Seorang send artis Yang luar biasa Dan dia membantu Bikin Mari bikin flyer Atau template Tentang Rubik Soundiman ini Resalus ini Ya Terima kasih Waalaikumsalam Bro Abe Terima kasih Bro Abe Sudah bantuin Rubik's on demand Rezalus ini Oke Sebenernya Betul AB Rubio salah satu Team sukses untuk Rubik's on demand Team suksesnya luar biasa Makanya kemarin Dapat rekomen dari Bro AB Rubio Send Artis Mantap Luar biasa Jadi teman-teman Kalau mau bikin Lukisan dari pasir Mau dibikin Pikura Langsung kontak Bro AB Rubio Send Artis AB Rubio Nah kalau mau bikin Gambar wajar Mau komentarin Bang Abe dulu nih Kenapa? Bener Langsung Mau komentarin Bro Abe dulu Gue juga gak bisa Nyusun Nyusun pasir tuh Ngelukis pakai pasir tuh Belum bisa Megang pasir aja Masih kacau Luar biasa banget ya Keren-keren ya Oke Oke Bro Rezalus Oke apa kabar Ya halo bro Bro Soe Katana Baik-baik Gimana kabarnya Luar biasa ini Kebetulan saya ada di ruangan Khusus nih Spesial nih Tadinya biasanya Ruangan yang satunya lagi Ini ruangan Yang khusus Walaupun Kita gak punya Green screen Tapi ternyata IG Live ini Luar biasa Bisa dilihat ya Animasinya tetap jalan Ya Keren bro Keren Keren banget Ini namanya Rezalus Ini cuman Lampunya saya harus Nah disini Kayaknya cocok banget nih Bro Rezalus Sebenernya nama Rezalus Tuh bukan nama asli Nah Untuk bagi teman-teman Pengen tau Bahwa sebenernya Rezalus ini punya Cerita yang unik Ya Sebelum masuk ke dunia Magician Sebelum masuk ke dunia Solver Rubik Artis Nah dia itu punya Cerita yang Ya mungkin Sedih ya Atau menyedihkan Nah ini perlu kita Dengar Sedih Sedih ya Sedih ya Sebenernya waktu Sebelum Jadi seorang Magician Atau Rubik Artis Itu gimana sih ceritanya Dari awal Boleh diceritain Oke dari awal ya Ini berawal Di tahun 2007 Akhir Itu pertama kali Main sulap Secara profesional Dan dibayar Itu 2007 Bulan Desember Pertama kali Jadi Magician Secara profesional Nah selama 5 tahun Semenjak 2007 Itu tetap Survive Menjadi Profesional Magician Dan bener-bener Pekerjaan Untuk cari nafkah Pada saat itu Cuma dari Cuma dari sulap Dan menjadi Magician Itu aja Kayaknya belum Kebongkar yang awalnya Lebih awal lagi Karena kita butuh cerita Apa nih Yang mana Yang jadi buru Buru pabrik Jadi sebelum Ke sulap Kita ngomongin Sebelum ke sulap Katanya jadi buru pabrik Apa bener ya Ya betul Jadi 2004 Sampai 2006 Dua tahun Itu menjadi buru pabrik Sempat menjadi buru pabrik Karena Waktu itu Memang Kebetulan Dapat tawaran juga Dari saudara Untuk kerja disitu Ya sudah Kerja disitu Sampai akhirnya Di tahun 2007 Awal Itu Coba resign Dan akhirnya Mau ngapain lagi nih Setelah resign Coba deh Fokus ke Apa namanya Hobi Yaitu sulap Waktu itu kan sulap Awalnya hobi Awalnya hobi Nah dari hobi itu Akhirnya ketemu lah Dengan seorang teman Namanya Jack Marta Mungkin kalau Jack Marta Ikut join Bisa juga tuh Say hello juga Dia salah satu orang Yang pertama kali Ngajak saya Untuk yuk kita Kita bangun nih Apa namanya Manajemen pribadi Untuk Untuk sulap Waktu itu gitu Jadi memang Dari situlah awalnya Saya baru tau Ternyata ada hubungannya Dengan Jack Marta Ya Jack Marta Ada Ada something Ada something Dengan saya Oke 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 Saya juga baru Baru dengar beberapa Belakang nanti Jack Marta itu memang Ada beberapa Kasus dengan beberapa Magician Oh gitu Kita disini ngomongin Yang positif Kita disini ngomongin Positif Aku malah kangen sama dia Aku kangen sama dia Dia ada something Sama aku yang belum diselesaikan Tapi it's okay Itu adalah Misalnya saya anggap dia teman juga Karena disini gak ada Namanya musuh Oke siap Ya saya gak ada Punya namanya musuh Betul Gak ada Gak ada Itu Kalau dia masih Emang Sudah lama gak komunikasi Sudah lama gak komunikasi Oh gitu Ya Sudah lama gak komunikasi Jadi sudah lama gak ada kabar juga Oke Saya cuma mengingatkan teman-teman Tetap Stay tuned ya Sampai akhir ya Karena Bro Resolusi ini Akan memberikan Spesial Kejutan buat kalian Spesial Dua orang saja teman-teman Kejutan Ya dua orang saja ya Jadi kalau kalian mau Left Nanti di akhir segmen Di akhir segmen ya Oke Ini ceritanya menarik Jadi tadinya Sebagai buru pabrik Apa ya waktu itu Waktu itu Sempat kerja di Pabrik elektronik Elektronik Sekarang pabriknya masih ada Udah bangkrut Udah bangkrut Oke oke Udah bangkrut Tapi waktu bangkrut Tetap Waktu itu masih Waktu keluar Bayu masih Berdiri ya Kenapa kenapa Waktu Bro Resolusi ini keluar Dari sana Apakah pabrik itu Masih tetap berdiri Atau emang Emang gara-gara bangkrut Oh Waktu Saya keluar itu Kan kan Saya resign Begitu resign Sebulan kemudian bangkrut Oke Jadi Tadinya masih tetap berdiri Sebulan kemudian baru Bangkrut Oke oke Betul Suaranya agak putus-putus nih bro Kenapa Suaranya bro Soyo agak putus-putus Di sini masih bagus Tenang aja Di sini bagus Oke Jadi otomatis Nanti rekamannya Punya saya bagus Semua komplit Oke Karena kebanyakan Ada seperti itu bro Resolusi Jadi kayak kemarin Waktu talk show nih Ada dibilang Eh suaranya Misalnya contoh Siapa gitu Si A gitu ya Putus-putus Tapi ternyata Pas di rekam Itu lancar Bagus Bagus Nah ini saya sambil berdiri Kalau biasanya Saya sambil duduk Gitu loh Saya lagi lihat Oh ini berdiri nih Ini jelas kok Jelas kok Ini katanya Bro Abbey Rubio bilang Oke 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 Jadi aman semua Tenang Oke Jadi Oke aman Makasih banyak bro Bagus banget Jadi abis itu keluar Dari resign Abis itu belajar Pertama kali Dengan siapa Saya Kayaknya ada something Satu guru nih Satu guru Satu ilmu nih Untuk apa nih Untuk rubik Atau sulap Sulap dong Kita kan mulai dari sulap Rubik itu Oh kalau sulap Nanti pada saat ending Oke Oke Kalau sulap Orang pertama kali Yang mengajarkan saya Bermain sulap Untuk Khusus koin Sama kartu Itu adalah Pasti kenalnya Siapapun magiciennya Pasti kenal beliau Mr. Lee Mr. Lee My teacher Yeay Mr. Lee Itu juga guru saya Pertama juga itu Luar biasa Mr. Lee betul Dia orang pertama Yang mengajarkan saya Bermain sulap Menggunakan kartu remi Menggunakan koin Menggunakan Karat gelang Untuk disebut Namanya itu Permainannya rubber band Penetration Nah itu beliau lah Yang mengajarkan basicnya Dan dari situ Banyak sekali Iwen-Iwen yang Sampai Lima tahun ke depan Sejak Belajar itu Itu kepake banget tuh Basic itu Karena bisa dimodifikasiin Dengan berbagai permainan Yang sudah ada Itu koreen banget loh Mr. Lee Luar biasa Udah tua Tapi tangannya Masih Slayer of hand Itu masih Bagus Sampai masuk ke Gongshow Waktu itu ya Barengan ya Waktu itu ya Betul Jadi waktu ke Gongshow Kebetulan dapet Tawaran dari Mas Untung Pranoto Untuk Perform disana Begitu JR hari pertama Itu ketemu tuh Sama beliau Sama Mr. Lee Kita ngobrol dong Udah lama gak ketemu Udah 10 tahun Kurang lebih gak ketemu 10 tahun gak ketemu Akhirnya kita Ngobrol Foto bareng Dia langsung inget saya loh Luar biasa loh Luar biasa Umur 80 tahun Tapi masih inget Orang yang udah lama gak ketemu Itu luar biasa banget Kita mungkin belum tentu ya Tapi beliau itu kan Udah tua loh Usianya udah Lumayan Di atas 70 Legend banget Belakangan juga Saya liat dia di TV Di TV kan sering diundang Di hitam putih Dan lain-lain Itu seru banget Ceritanya dulu tuh Sama beliau tuh Karena Gue tuh harus Pulang pergi dari Bekasi Sleepy Bekasi Untuk belajar Sulap ke rumah dia Selama 2 bulan Kalau gak salah Seminggu sekali Waduh keren banget Perjuangan untuk bisa main sulap Keren banget Itu beliau bisa Segitu welcome-nya sama Gue yang bukan siapa-siapa Pada saat itu Tapi ya gue memberanikan dia Untuk belajar Langsung sama beliau Dan ternyata Sampai saat ini Beliau jadi legend Beruntung banget Beruntung banget Ya teman-teman Saya dapet bocoran nih Saya dapet bocoran Bahwa bro Rubik Sonny Man ini Cuman nih Tunggu Kita ngomongin Rubik Sonny Man nanti ya Jadi Resolusi nih Adapet bocoran nih Ini masih sulap nih Masih sulap ya Ya masalah sulap Sedikit aja ya Jadi waktu itu Dia itu diberikan Kesempatan oleh Mr. Lee Pokoknya saya gak mau kasih Gak mau minta duit lah Selainnya Yang penting kamu Atau sendiri Bagaimana Perjalanan Dari Bekasi Ke Slipi Jaya Nah kebetulan dia Tinggal di Slipi Jaya Luar biasa Betul Slipi Iya Jadi beliau memang Gak kasih tarif Waktu itu Gue bilang Saya harus bayar berapa Untuk belajar sulap Sama Mr. Lee Gak perlu Resa Gak perlu Itu bahasanya Beliau itu Gak perlu Kamu Cukup tanggung Perjalanan kamu Dari Bekasi Ke Slipi Balik lagi ke Bekasi Saya gak mau tahu Kamu mau naik apa Yang penting kamu nyampe Seminggu sekali Kamu belajar Bawa alatnya Kalau gak ada alatnya Saya bawain Luar biasa loh Mr. Lee Dan akhirnya dari situ Dua bulan Ya dua bulan Ya berkorban Untuk ongkos Dan waktu Kesana Dan itu sebenarnya Bukan berkorban Karena memang itu Keinginan gue di awal Untuk belajar sama beliau Dulu belum Belum jadi legend Dulu masih Ada Kalau gak salah Ada satu pesulap Yang lebih tua dari beliau Dan sudah meninggal Kalau gak salah Jadi sekarang Mr. Lee Betul Itu juga guru Guru juga Ya Nah kebetulan Karena beliau sudah Tidak ada Jadi akhirnya Mr. Lee sekarang Dianggap sebagai Pesulap tertua Di Indonesia Kalau gak salah ya Betul ya Untuk saat ini Betul ya Karena yang total Tengah tahu Meninggal dunia Ada Om Bram Om Bram juga Tapi masih muda juga Om Bram Om Bram Om Bram almarhum Juga pernah sempat belajar Sama beliau Itu dulu Di rumahnya Kalau gak salah Di Ben Hill Di Ben Hill Ben Hill betul Sampai nih Ada satu cerita Mungkin yang Bro Soyo Juga belum tahu Gue sempat diajak Ke satu Satu gudang rahasianya Om Bram Yang beliau bilang Semua pesulap Gak ada yang tahu Gudang ini Waduh Nanti dikejar Satu Satu rumah Satu rumah Isinya itu alat sulap Semua Itu alat sulap Semua import Jadi begitu Begitu diajak Ayo resah Kita masuk Kata dia Kata almarhum Begitu masuk Ini rumah kosong Om Bram Ya rumah kosong Begitu dibuka Itu surganya pesulap Itu semua alat Dari mulai yang Kamtip Sampai Alat mega ilusi Itu semua ada Disitu Lengkap Dan itu semuanya import Waduh Keren Import Bahkan keluarganya pun Yang tahu Cuman istrinya Anak-anaknya belum ada yang tahu Makanya begitu beliau meninggal Saya Saya ke rumah Gue ke rumah beliau Akhirnya Ketika ke rumah beliau Ngomong sama istrinya Gimana Untuk rumah Yang di sana Di suatu tempat itu Siapa yang akan mengelola Blah-blah Sudah diwariskan ke anak Oh ya sudah Kalau begitu Saya cuma menyampaikan aja Ya sudah Itu rahasia yang Sampai sekarang Mungkin saya masih pegang Karena Gak boleh kasih tahu Tempatnya di mana Awas tuh Dikejar lo Gak boleh Kalau resah lo sih Kejar Pengen tahu Mesti-mesti Nyari info Kalau gue jahat Mungkin gue bisa ke sana Tapi Gue tahu banget tempatnya itu Itu deket rumah gue Oh gitu Ternyata bukan di Ben Hill juga ya Tempatnya ya Di gudangnya ya Kenapa Gudangnya gak di Ben Hill kan Di gudangnya kenapa Oh bukan Bukan di Ben Hill Pokoknya Bukan sekitar Jakarta Bukan sekitar Bogor Bukan Bandung Bukan Depok Bukan pokoknya Bukan di gudangnya Ampere Bukan di sekitar Di mana-mana Jadi pastikan Hanya Bro Resalus yang Tahu tentang Gudangnya Om Bram Wow Ini seru banget Pada saat itu ya Pada saat itu ya Om Bram Ngomongnya begitu Tapi gak tahu Setelah Setelah gue gak ikut Sama Om Bram Apakah beliau Memberitahu kepada Pesuat yang lain Gak tahu deh Kebanyakan sih Jujur-jujur aja Saya tahu Kebanyakan mereka Ke arah Ben Hill Ke Ben Hill aja Iya Borong-borong Di Ben Hill Jauh banget Jauh banget Dari Ben Hill Itu butuh waktu Kurang lebih Satu jam perjalanan Via mobil Lewat tol Baru sampai Ke lokasi gudang Penyimpanannya Om Bram Gak tahu Sampai saat ini Masih dilestarikan Atau dijual Sama anaknya Gak tahu Itu udah Putus konteks Karena Gue gak punya Mewenang apapun Untuk Mencampuri Urusan keluarga Almarhum Bukan siapa-siapanya Beliau soalnya Bro Rezalus Kita ngomongin Masa nama ini Nih Tangan saya nih Nama ya Rezalus Ini pasti Nama panggung Ini pasti Itu nama panggung Nama aslinya siapa sih Nama aslinya Reza Nama aslinya Reza Ada aslinya lagi Halus Nama aslinya Reza si mahluk Halus 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 Ada yang bilang Reza si kulit Halus Oke Saya ulangi lagi Teman-teman Jangan sampai Kalian ketinggalan Kebetulan Bro Reza Halus ini Akan memberikan Suatu Surprise Untuk dua orang Yang menyimak Toksio kita Sampai akhir Khusus sampai akhir Bukan cuman Segmen satu Tiba-tiba Udah gak ada di segmen dua Jadi sampai akhir Cuma dua orang Karena ada kejutan dari saya Oke Oke bro Rezalus Nama Rezalus Adalah Reza Namastinya Tapi Maksudnya Kenapa Milih nama Rezalus Siapa yang ngasih Nah Itu dia Atau mungkin Dapat dari mana Jack Marta itu Kenapa Jack Marta Jack Marta Ya Jadi Jack Marta itu Pertama Ngajak Gue untuk Yuk kita Profesional Yuk disulat Kita belajar Kita latihan Kita kumpulin Beberapa permainan Kita perbaiki Outfit kita Kita perbaiki Public speaking kita Nah Semanjak profesionalisme Itu dijalankan Secara bertahap Dan pelan-pelan Lo Sudah cukup nih Jack Tapi lo Harus punya nama panggung Waduh Nama panggung Ya Contoh Dikasih contohnya Satu Waktu itu Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo Namanya sekarang Deddy Kogusie Nah Lo juga harus punya Nama panggung Kata Jack Marta Gitu Waduh Nama panggung Gue Apa ya Reza Apa Pokoknya ada Rezanya Jangan Jangan Dihilangin Ya Penyanyi Akhirnya Dikasih Nama itu Nama Reza Terus Apanya Kalau boleh Tahu Reza Ini Artinya Dia bilang Betul Dia bilang Coba searching Di Google Ternyata Reza Luz itu ada Artinya itu adalah Seorang penyihir jahat Dari Mesir Katanya gitu Penyihir jahat Cuma Jahatnya Nggak diambil Yang diambil Penyihirnya Cocok Jadi Magician Jahatnya Dibuang Itu Betul Yang jahatnya Sama kayak kontennya You talk show Ini kan yang Positif Dibuang 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 aja Jauh-jauh Tidak ada Dendam Lupakan Tidak ada Dendam No heart Ciri Tapi no sensor juga No sensor Apanya Oh iya No sensor Betul Luar biasa Jadi Jadi arti Dari nama Reza Oke Nama Reza Ini ternyata Adalah seorang penyihir Tapi yang jahatnya Dibuang Menurut Menurut dia Menurut dia Tapi gue cari di google Gak ketemu Ternyata Oh Menurut dia doang Gak ada Dibuangin gue Dia bohongin Tapi Tapi Nama kerennya Jadi singkat Padat Dan Bukan merayap ya Tapi Luar biasa Enggak dua Enggak dua suku kata ya Jadi Reza Satu suku Satu nama ya Nah Jadi pada saat udah Keluar dari Resign Dari Jadi buruk Nah Ya Langsung Belajar sulap Dengan Mr. Lee Betul Mr. Lee Belajar Selama dua bulan Selama dua bulan Nah Itu dia Ajarin semua ya Dari tali Kartu Koin Oh iya Tali Betul Tali Tali Profesor Nightmare Dia ngajarin Kenapa Profesor Nightmare Profesor Nightmare Dia ngajarin Linking Rob Dia juga ngajarin Oh iya Keren Oke Jadi Islainnya Semua komplit Islainnya dia Ajarin semua ya Tekniknya basic ya Tapi Tapi kalau untuk basic Sulap anak-anak Itu semua dapetnya dari Om Bram Oh Dapet dari Om Bram Jadi abis dari Mr. Lee Perjalanannya sama Langsung Ke Om Bram Oke Dua bulan juga Kalau itu Om Bram yang menawarkan Aku kekurangan satu pesulap Pesulap anak-anak Resa mau Oh iya Mau Om Bram Ya sudah Seminggu sekali kamu datang ke Benhil Kamu belajar sama Om Kebetulan waktu kesana Ya sudah Ketemu sama teman-teman pesulap yang lain Waktu itu ada Yang zamannya masih mensulat Uyakuya Waktu itu ya Uyakuya kan masih Anget-angetnya mensulat Dia belinya ke Om Bram Alatnya Oh Mau tahu rahasianya Uyakuya adalah Nasabah saya Jadi Uyakuya Satu bulan-bulan Nasabah saya Bahwa saya Mungkin Uyakuya nonton ini pun Saya hormatiin Karena dia adalah seorang klien saya Oke Oh iya Salam buat Uyakuya Kalau misalkan ketemu Karena dulu juga sempat kerjasama Di Dasyat RCTI sama belia Siap-siap Luar biasa Aku juga pernah diajak juga Di Dasyat Waktu itu Jadi soalnya Kolektor Benar Pernah nonton kok Pernah nonton Ingat-ingat Ingat banget Waktu itu ngerjain siapa Nge-prank siapa ya Nge-prank Apa Denny Cagur Nah Gue tuh ingat banget Gue ingat banget Pas nge-prank itu Gue kayak penaklan ini Magician Cuman gue lupa Nama siapa Oke Tapi ingat kok Jadi abis Dari Om Bram Nah Dari Om Bram ini Apakah langsung show Atau Memang langsung show Saat itu ya Waktu belajar Langsung show atau Dari Mr. Lee Dari Mr. Lee itu Dua bulan setelah belajar Dari Mr. Lee Itu pemantapan Dua bulan lagi Jadi total Empat bulan Dua bulan di Mr. Lee Dua bulan lagi Belajar sendiri Karena emang harus latihan terus Nah itu bulan kelima Udah mulai Udah mulai ambil job street magic Mantap Udah mulai ambil job street magic Tapi Anehnya Job pertama yang gue dapet Adalah Mentalism Oh Main sholat Tapi Mentalis Sebagai mentalis Bukan sebagai street magician Oke oke Itu di Bekasi Oh di Bekasi Bukan street magic malah yang pertama Gue dapet job Mentalis ya Itu kan mentalis juga Cuma menggunakan mulut aja Kita bisa Memprediksikan Membaca pikiran Betul Memainkan pikiran Netizen Malah yang tadinya belajar Tentang tali Koin dan sebagainya Malah gak dipake Waktu itu ya Untuk pertama ya Waktu itu Untuk pertama Belum kepake Tapi seiring berjalannya waktu Ada yang I.O. Beberapa I.O. Nawarin Kalau untuk Birthday partinya Anak-anak Boleh gak Loh kenapa enggak Asal nominalnya cocok sih Oke oke Mau selop anak-anak Mau street magic Asal nominalnya cocok Tempatnya cocok Ya silahkan Bro Reza ini ada temen saya Itu coach Verdi Kawi nih Siapa? Yes Hey Kemarin nonton IG live-nya dia Sama Bro Abe Keren banget Ya keren Keren Tapi sayangnya Saya ngomong Bagus banget Baaf Saya kemarin Kelupaan Baru waktu saya Mau ngeklik Eh hilang Misalnya Kelewat Saya nonton kok Sampai habis dari awal Itu keren banget Dia cara ngomongnya tuh Apa ya Public speaker banget Public speaker Nah nanti Boleh nih Nanti Coach Verdi Kawi ini Bisa Bisa ngobrol sama Reza Luz Boleh Boleh Kenapa enggak Boleh Boleh banget Oke mantap Magician juga kan Beliau Magician juga ya Waktu itu Maksudnya Sampai saat ini Masih magician Campur lah Misalnya kita sama lah Oh campur ya Misalnya kita bisa main magician Sebagai motivator Coach dan sebagainya Trainer dan sebagainya Biasa Untuk Keren Keren Ini dah Oke Multitasking ya Bro Reza Luz Thank you Thank you Bro Reza Luz Jadi habis Pematapan Selama 4 bulan Habis itu Kelima bulan baru show Nah itu shownya Dapat dari mana Kan orang Perananya nih Nah show Shownya Gue dan Jack Martha Mengajukan proposal Ke beberapa cafe Yang ada di Bekasi Oh gitu Pada saat itu 2007 awal Thank you Beberapa cafe Beberapa hotel Iya Amin amin Kho Ferdi Terima kasih banyak Oke Semoga bisa kolaborasi Amin Dikondisikan siap Oke Maaf ini Ini kita lagi Lagi diem-diaman Karena lagi bacain Comment ya Tapi secara Oh gak apa-apa Oh it's okay Lanjut Saya menghargai banget Teman-teman enjoy Pokoknya jangan Jangan sampai Jangan sampai ya Teman-teman Hanya dua orang saja Jangan sampai kelewatan nih Ini bonus spesial dari Ya Dua orang yang beruntung Dua orang beruntung Oke Oke Bro Reza Luz Tadi belum kelar ya Misalnya Dapat dari Proposal Proposal Mengajukan proposal Langsung Langsung dapat apa Berapa hari kemudian Baru dapat Oh gak Dari awal Januari Eh dari Dari awal 2007 Itu Menawarkan proposal Ke beberapa cafe Dan hotel Di Bekasi 2007 Akhir Baru dapat Itu pun Di salah satu cafe Namanya Nix Cozy Place Oke Kalau pernah denger Di Bekasi itu Nix Cozy Place itu Dulu happening Banget sih itu cafe Karena Ya bener-bener Cozy Place banget gitu Keren banget Untuk ukuran Bekasi Pada saat itu Keren banget Dan main disitu Pertama kali show Secara profesional Dibayar Disitu Nah Dibayar berapa Jadi proposal yang diajukan Dibayar berapa Waktu itu Kalau boleh tau Ini gak apa-apa Sebutin aja Gak apa-apa dong ya Kalau harga sekarang Beda Kalau harga lama Kalau harga lama Oh iya bener Harga sekarang beda Harga-harga Sebagai seniman rubik Sekarang ya Sekarang harganya Sebagai seniman rubik Kita nanti kita ngomongin Seniman rubiknya Kan punya Sejarah kan Sebelum ke rubik kan Ada sejarah-sejarahnya Yang perlu kita Kupas Biar orang tuh tau Oh ternyata dulu Juga seorang magician Nah siapa tau Kedepan Mau dong Sambil main sulap Terus abis itu Baru bikin rubik Nah siapa tau Two in one Two in one effect Nah Wihihih Keren banget ya Kayak Steven ya Steven berendagi ya Pokoknya kita Kita bikin suatu Istanya apa Kreativitas tinggi lah Tambahan Betul Mudah-mudahan Bisa diterima di masyarakat Nanti ya Mudah-mudahan Oke kita gak usah ngomongin Angka juga gak apa-apa Misalnya di bawah Di bawah satu Atau di atas satu Waktu itu Oh Gak apa-apa gue sebutin Juga gak masalah Waktu itu dibayar 300 ribu Oh Pertama kali 300 ribu ya Oke 300 ribu Jadi 300 ribu itu Udah borongan Harus nge-MC Harus nge-MC Main Main Sulapnya Sulap mentalism Oke Dan street magic Oke Oh komplit Wah borongan tuh Komplit Sekarang gak dapet Karena ada 4 lantai tuh Sekarang teman-teman Gak akan dapet segitu tuh 300 ribu teman-teman Jadi ini Lebih dari 1 juta Gak dapet ya Kalau sekarang Lebih dari 1 juta Iya Ini ngomongin Masa dulu Masa lampau ya Jadi Betul Ya itu masalah Pertama kali dapet duit Dari sulap secara profesional Ya 300 ribu itu Nah dari situ akhirnya Berkembang-berkembang Jadi Di hitungan yang lebih baik Sekarang Terakhir main sulap itu Juga sama Oke Jadi Hubungan sama Jack Marta Juga cuman Sebatas untuk Job ajar Sama Rekan Untuk Berteman Berteman Pada saat itu Berteman Oh berteman Oke Pada saat itu Berapa lama Waktu itu Di kafe Di kafe itu Tiga Sebulan 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 itu Seminggu sekali Tampil terus Setiap malam minggu Oke Tampil terus Sebulan Sebulan Terus Selama sebulan itu Selama seminggu sekali Mantap Mantap Keren Mantap Sangat Jadi memang awalnya Jebut bola sih Jebut bola dulu Dimana-mana Mungkin teman-teman juga sama Jebut bola dulu Gak jauh proposal dulu Gak ada yang tiba-tiba Langsung nak lari Karena Siapa kita Pada saat itu Gitu Kalau kita Udah Ini Pasti dicari ya Pastinya ya Ya Kalau udah punya nama Mungkin Permainan juga bagus Memuaskan Klien Ya kenapa Enggak Pasti dipanggil Mantap Ini juga sebagai Kita Personal branding juga ya Teman-teman ya Jadi kalau bagi kalian Ingin lebih Dikenal Nah kalian harus Selalu Kolaborasi Dengan teman-teman kita Yang Luar biasa Dasyatnya Karena mereka Adalah Mempunyai pengalaman yang Lebih tinggi Dibanding kita Nah Ini salah satunya Betul Betul Bro Rezalus Oke Bro Rezalus Ini istilahnya Setelah Dari cafe itu Apa lanjutannya Oke Setelah dari cafe Hotel 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 tempat kedua Setelah cafe itu Hotel Horizon Bekasi Oh Horizon Betul Kenal sekali Horizon Bekasi Waktu itu Betul Tapi yang ngundang Bukan horizonnya Nah ini lucu nih Ini lucu nih Jadi ngajuin Proposal ke hotel Horizon Waktu itu ingat banget Nama manajernya itu Mbak Astrid Gak di ACC Artinya ditolak ya Secara halus Setelah ditolak Tapi proposal mereka pegang Sebulan kemudian Saya dapet job Event di Hotel Horizon Bukan dari Mbak Astrid Tapi dari EU Dan disitu Saya satu panggung Sama Waktu itu Grup vokal Namanya RAN Rai Astanino Oke Di event itu Baru ketemu Sama Mbak Astrid Oke Loh kok Mbak Astrid Ada disini Iya saya diundang Sama IONya Mbak Oh gitu Oke Padahal dia gak ngundang Dari horizon gak ngundang Tapi kenapa Masih ada disini Ya saya diundang Sama IONya Supaya Perform Magic disini Habis run nyanyi Oh gitu Boleh-boleh silahkan Itu dicul Betul-betul 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 Sama manajernya Ditolak Tapi bisa masuk ke hotel Itu lewat IONya Ini ada teman Rezeki ya Ada teman-teman kita juga Yang datang Itu ada tadi Chen Ada master Abel Master Abel Bro Abel Brata Ini adalah Wah luar biasa Ini adalah Digital pertama Nisan artis Digital Artis pertama Di Indonesia Adalah bro Abel Brata Dan dia bikin Karikatur Bro Abel Lukisan Karikatur Di karikatur Keren banget Keren banget itu Karikatur kita Thank you bro Abel Brata Dan ini adalah Salah satu orang Yang menyebutkan bahwa Bro Rezalus adalah Satu-satunya Di Indonesia Yang menggunakan Rubik Bisa melukis wajah One handed Salva Rubik Iya menurut Menurut master ya Menurut master Abel Seperti itu Jadi Master Abel Pernah bilang kayak gitu Di Comment IG Waktu itu masih IG-nya Rezalus Belum punya IG Rubik's on demand Karena kita masih Fokus ke situ Setelah mulai Profesional Kita punya tim Baru kita bikin Aku nih Khusus Rubik's on demand Itu khusus buat Rubik Nah ini bro Abel Ini salah satu Eh bro Abel lagi Bro Abel Brata Master ya Kalau gue sih Ngomongnya master sih Karena Ya di dunia Rubik Indonesia Kita semua yang Memainkan Rubik Itu mengakui beliau Sebagai master Gak bisa bilang bro lagi Udah di atasnya Wih Master kita Luar biasa Master Iya Dari situ Yaudah Luar biasa itu pengakuan Yang Gak pernah di Gak pernah dibayangkan Yang bisa keluar dari Seorang master Abel Brata Master Rubik Indonesia Kerebat Digital Artis Luar biasa Keren Ya Ada kojiban juga Ada bro jiban Master Master jiban juga Luar biasa nih Keren Keren udah hadir Thank you Karena yang bro Cuma jiban Karena yang bro Cuma jiban Karena yang bro Cuma jiban Yang master Cuma Abel Yang datang Beliau tuh Master Abel Brata Itu master Tapi rendah hati Ada kata-katanya begini Kemarin Kemarin Cuma kebetulan Belum ada speedcuber Makanya Gue jadi master Rendah hati banget Ngomong kayak gitu Zaman dulu kan udah ada speedcuber Tapi ini keren banget Bisa serendah itu Dengan julukan master kan Pernah Pernah duel sama master Kurbu Zer Waktu itu kan main rubik Mata ditutup Itu Wah luar biasa Dengan rubik Waktu itu Di RGTI Duel master Nonton juga tuh Nonton Nonton lah Acara The Master Gak pernah Buat inspirasi kan Betul Ini ada Tani Chen juga Seorang gospel magician juga Yang hadir Terus ada Help people management join Terus ada juga Kebetulan Itu yang pertama aja Kata master Abel Itu kan bahasa yang rendah loh Sebenernya Kebetulan Sebenernya Enggak kebetulan Enggak ada yang kebetulan Master Semuanya itu sudah diatur Emang Anda layak menjadi master Pada saat itu Emang Dia banyak Banyak ini ya pak Rekor-rekor dunia dia Master Abel Brat Ini Nasihat luar biasa Jadi teman-teman Saya mempromosi nih Promosi Kebetulan Udah ada master-master semua Pertama Yang mau lukis Lukis pasir nih Yang mau dibikin figuranya Bisa langsung kontak ke Master OB Rubio Terus kalau mau bikin Karikatur Di karikatur kita ya Instagramnya adalah Karikatur kita Itu Yang bikin adalah Ad karikatur kita ya Yang bikin adalah Bro Abel Brata Ya jadi para peselop Kayaknya belum Belum berada tahu Cuman Bro Abel Brata Yang bikin karikatur kita Kalau kalian mau bikin Karikatur Langsung ke IG-nya karikatur kita Terus habis itu Kalau yang mau bikin video Tentang Rubik Bisa dilihat nih Tuh Ada Agnes Monica juga nih Ya teman-teman ya Ya ada Agnes Monica Kelihatan ya Nih Ini gimana ceritanya Ini bener Kelihatan banget loh Mukanya Jelas banget Iya Ini keren banget ini Nah ini bisa langsung ke Rezalus Rubik Soundiman Instagramnya adalah Rubik Soundiman Kalian bikin videonya Dengan menggunakan Rubik Bisa bikin wajah kalian Tambah ganteng ya Nah Bisa dikirim ke Yang cantik Bisa tambah ganteng gitu Jadi langsung ke Rubik Soundiman Kalian akan dibikin dengan harga Yang luar biasa Spesial Keren Dan pastinya Kompetitif Dan murah Oke Oke Betul Betul banget Lanjut Lanjut Ini ada siapa nih lagi Iya siap silahkan Iya memang jauh lebih mudah Apa Jadi yang pertama Dibanding yang terbaik Iya Cepet-cepetan gitu ya Tapi jujur Jujur ya Sebagai aku gak tau Siapa sih Yang ahli Selain Rubik Yang bikin wajah seperti ini Aku barangnya Cuman bro Rezalus aja Aku gak tau yang Untuk saat ini ya Untuk saat ini Di Indonesia mungkin baru gua Tapi kita gak Menutup kemungkinan Di luar sana Entah di daerah mana Di Indonesia mungkin ada beberapa Tapi kalau Kalau yang satu tangan Nyusurnya konsisten satu tangan Satu tangan Satu tangan Mungkin Mungkin ya Untuk saat ini baru Baru buah Ini ada pertanyaan nih Dari Tandichen Butuh berapa rubik Berapa rubik tuh Katanya Bikin satu gambar itu Yang ini Berapa rubik Oke Kalau yang Agnes Monika itu 352 rubik Wiss 352 rubik 300 Rubik Rubik aja Udah Wuh Kepayang Ini 300 Jangan dipikirin Jangan dipikirin Dinikmatin aja Dengan mata Ini keren nih Ini bener-bener jelas banget nih Makanya saya ambil nih Ini keren banget nih Bener-bener keren Itu memang paling jelas Saya paling puas Buat Nyusun foto Agnes pake rubik Karena Gak tau kenapa itu Mirip banget sama asli Bener-bener Mirip banget Itu keren Itu gimana sih Ceritanya tuh Jangan lupa Di sesen kedua ya Segmen kedua Bro Resalus Akan membahas tentang Ini nih Ya Tentang Rubik Mosaic Ya rubik Mosaic ya Mosaic Tentang artis Agnes Monika Jadi Temen-temen Mau diingatkan kembali Jangan sampai Ketinggalan Ya Nanti segmen terakhir Ada Spesial untuk Dua orang Dari Bro Resalus Ya Jadi bagi siapa yang Dua orang Dua orang saja Jadi jangan sampai kalian Segmen satu Ada Segmen dua Udah gak ada Jangan Satu Dua Kalau bisa tiga Ini pertanyaan kau Ferdi Dijawab sekarang atau nanti nih Boleh Silahkan Yang mana nih Tunggu-tunggu Boleh dijawab sekarang Yang mana nih Oh nanti aja Yang pertanyaannya Kira-kira satu wajah bisa berapa lama Boleh Boleh Jawab sekarang 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 boleh Boleh Satu foto wajah Untuk 352 rubik Itu totalnya Tiga setengah jam Wow Tiga setengah jam Cepat sekali Wih Cepat sekali Tiga setengah jam Jadi satu rubik itu Satu menit Tapi Proses untuk Menghasilkan rubik Buah video yang layak Ditonton Dan disajikan ke Klien Itu prosesnya Gak cukup sehari Nanti itu Akan dibahas Segmen kedua Jangan semuanya disini Segmen kedua Kita kasih Kasih ketat nih Ketat ya Oke Ini ada pertanyaan lagi nih Apa? Karikator kita Dan ambil berata Yes Betul Video rubik gambar wajah Butuh berapa rubik itu Udah Jadi udah dijawab ya tadi ya Oke Udah udah dijawab Oke sekarang Nah pada saat udah Dengan Jack Mata Show Nah habis itu gimana? Kan ada Katanya Katanya Sampai Istilahnya Aduh Kerjaan sebagai pesulap kok Kayak gini-gini banget ya Terus akhirnya Berhenti dari dunia sulap tuh Apakah benar? Oke oke Jadi waktu itu Sebenernya bukan memutuskan Untuk berhenti Soal-soal Ikut kayak Master Code Bujir ya Oh bukan-bukan Beda Kita beda kelas Master Code Bujir tuh Jauh di atas Jadi Sebenernya waktu itu Sempat kerja juga kan Jadi Kerja kantoran juga Waktu itu Selama 3 tahun Setelah 5 tahun Fokus di sulap Tahun ke-6 Sampai ke-8 Itu 3 tahun Jadi karyawan kantor Oh karyawan kantor Nah setelah jadi karyawan kantor Nah Jadi karyawan kantor Job sulap pun Tidak ada Tidak ada panggilan Berarti pada saat Prores di kantor Sama sekali Kosong Tidak ada job Sama sekali Benar? Sama sekali Bisa ditutup gitu ya? Tidak tahu kenapa Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu loh Kerjanya dibagi-bagi kali ya Kerja dulu Tidak udah cukup Udah lu 5 tahun aja Jadi pesulap Sudah cukup Kasih yang lain gitu Lanjut-lanjut Bercanda-bercanda Jadi sama sekali Tidak ada kerjaan Sebagai pesulap Sama sekali Oke oke Selama 3 tahun Cuma dapet 1 job Tahun baru Itu pun dari Romy Rafael Oh oke Oke ini Tunggu-tunggu Ini ada temen saya juga nih Ini coach juga nih Michael Pranajaya Ini coach juga nih Luar biasa nih Halo kok Michael Pranajaya Ini temen Temen komsel juga Ini dasyat orangnya juga Dia ada konsult Konsultan juga Dasyat pokoknya dia Konsultan oke Keren banget Salam kenal kok Michael Kalau kenal Tommy Wong Tommy Wong? Nah ini adalah Dianggap adiknya Adiknya Tommy Wong nih Oh Oke 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 Michael Pranajaya Ini keren nih Iya salam kenal Jadi mungkin bisa Kolek bareng dengan Michael Pranajaya Nanti ke depan ya Boleh Makasih banyak kok Makasih banyak Oke Temen-temen kita Luar biasa semua ya Yang sudah ada disini Jangan lupa Luar biasa nih hari ini Jangan lupa ya Nanti Orang-orang penting semua loh Khusus dua orang ya Khusus dua orang Nanti segmen terakhir Ada Spesial dari Dua orang yang beruntung Bro Resalus Bagi siapa yang mau beruntung Saksikan terus Talkshow kita Jangan sampai Kalian keluar dari segmen-segmen Kedua Ketiga Tetap terus ya Ya Oke lanjut Oke jadi kerja Nah itu sebagai apa Waktu itu Oh kerja kantor orang Biasa staff aja Waktu itu di Kalau di Bekasi Saya pernah jadi Staff tata usaha Di SMA negeri Oh staff tata usaha Di SMA negeri Jadi pakai seragam Pemda Pakai seragam Limnas Limnas Itu kerja aja kayak gitu Tapi Sulap tetap jalan Walaupun gak ada Waktu itu sulap masih jalan Tetap latihan sulap ya Waktu Ya Waktu itu gak ada show Tapi untuk menghibur Para peserta didik Di sekolah tersebut Ya Gue gunakan itu Untuk Untuk mereka gitu Supaya mereka Rajin bayar SPP Benar-benar Benar-benar Menguntungkan pihak sekolah ya 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 Yang paling penting itu Dan saya lo Kayaknya bad light Ya Memang benar bad light Nanti di segmen kedua Kita coba Ini padahal lampunya terang Tapi gak ada Kita cari spot Spotnya belakang Agak belakang Masih ya Masih back light Nanti cari spot lah Nanti Nanti Coba Coba diin lagi Boleh Coba di Coba diin lagi Disini Ini para Para artis Para coach Para Aduh Pekerja seni yang daset Luar biasa Coba disuruh mundur Dekat lampu katanya Untuk video animasi Pasir wajah Bisa hubungi A.B.Rubiusen Artis recommended Yes Itu pasti Langsung Oke Langsung Ini Better ya Sebenarnya tinggal Nanti kita Segmen kedua Cari spot yang luar biasa Ini dari tadi Juga saya cari spot Ini sambil jalan nih Lihat Sambil jalan Tuh Ya kan Oh gak kelihatan ya Kok keren tulisan Rejalesnya gak bergerak Ini Ini Berkat Bro Michael Pranajaya nih Bro Michael Pranajaya Membuat Ini apa Video tutorial Bagaimana Menggunakan IG Live Nah ini thank you banget Bro Michael Pranajaya Dasyat luar biasa Oke Ya Cuman saya tambahin Saya modifikasi dengan Saya punya Gambar Gitu Animasi Jadi kita Ketukupan Keren banget Waktu itu Saya pernah Mau Banyak ilmu ya Advice dari Bro Michael Tapi kebetulan Udah Kelanjur Udah bikin ya Udah bikinnya Bikin toksionnya Udah lama Sebenarnya Teman yaudah Udahlah Gitu Animasinya Keren banget Gak bosan Jadi nonton Ekelasinya nih Mantap Thank you Betul Betul Animasinya Itu bikin Gak bosan Oke Thank you Thank you Coach Bro Resalus Jadi abis kerja Jadi tata usaha Itu berapa lama 5 tahun ya Di tata usaha itu Selama 3 tahun Oh selama 3 tahun Nah Setelah itu Kenapa Kenapa Bro Resalus Minta Misalnya Mau kerja di Tata usaha Waktu di tata usaha itu Ditawarin sih Sama tetangga Oh ditawarin Tangga Oke Ditawarin Karena memang Menurut dia Yaudah yuk Coba di instansi Siapa tau ada Kesempatan untuk Diangkat jadi Pegawai negeri sipil Waktu itu kan Jadi honorer Itu 3 tahun Ternyata setelah Satu tahun kerja pertama Tahun kedua Tahun kedua itu Belum ada pengangkatan PNS Tahun ketiga juga Belum ada pengangkatan PNS Oh ini Ini hoax nih Karena hoax ya Aduh cabut aja deh Oh gitu Ya abisnya Janjinya gak ada Janji yang ditawarkan Padahal satu tahun Pertama kerja itu Bener-bener Loyalitas tanpa batas Banget untuk Sekolah tersebut Tapi Ya gimana Gak ada pengangkatan Ya sudah kan Tujuannya waktu itu Diangkat jadi PNS Membanggakan orang tua Orang tua kan Senang banget Kalau anak jadi PNS Itu benar Ya sudah Akhirnya di Disudahi saja Di tahun ketiga Resign Resign dengan baik-baik Oh resign dengan baik-baik Oke oke Baik-baik Dari dulu Kalau resign di Beberapa tempat kerja Pasti baik-baik Gak pernah ada masalah Itu paling penting Itu paling penting Jadi kita harus Jangan nama baik-baik Kita putus Silaturahmi Dengan teman-teman Ya betul Nama baik Ternyata Sama mereka Ternyata Gak ada kenaikan pangkat Jadi pegawai sipil ya Gak ada Gak ada Gak ada Oke oke Nah habis Habis itu resign lagi Kemana Nah itu Masuk lagi ke Waktu itu Kalau gak salah Ke Pabrik Pabrik otomotif Wess Tadi pertama Pabrik elektronik Pertama kali Pabrik elektronik Sekarang ke pabrik Masuk ke TU Sekarang ke pabrik otomotif Itu ada di Jakarta Oh di Jakarta Apa itu Mobil Mobil yang inisialnya Mitsubishi Oke Seperti Pajero Itu inisial Inisial ya Itu inisial Kalau kepanjangannya ada lagi Mitsubishi Oke oke Itu juga cuma bertahan 3 tahun Bertahan 3 tahun Oke Bertahan 3 tahun Jadi 3 tahun di tata usaha 3 tahun di Mitsubishi Pabrik ya Oke thank you Ini ada-ada Kemen juga Brom Michael Thank you banget Oh ini ada Ada Cephendra 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 ini Salah satu Chef Yang ikut sama Om William Wongso Ke beberapa negara Eropa Untuk masak-masakan Indonesia Di sana Ceren-ceren Om William Wongso Tahu dong Kemarin happening banget Sama Garden Ramsey Bikin rendang Di Padang Nah ini Salah satu Asisten Ini Keren banget Bro Cephendra ya 99 ya Oh nanti saya follow dia Follow-follow Thank you Udah mampir di Nggak tau saat ini Beliau masih di Eropa atau udah di Indonesia Oke Ini keren banget Beliau ini keren banget Bisa-bisa jadi Kepercayaannya Om William Wongso Mantap Mantap Luar biasa Oke saya ingatkan kembali Teman-teman Jangan sampai Tetap stay di tempat ya Nanti Pas segmen terakhir Anda dapat Spesial Dari Bro Resalus Ya Dua orang aja Untuk dua orang Dua orang Dua orang yang join Yang join ya Dua orang yang join Jadi segmen satu Kedua dan ketiga Saya disini udah lihat Saya mungkin screenshot Nanti ya teman-teman ya Siapa saja yang Tetap Setia Di talkshow ini Ini saya screenshot Oke Saya screenshot dalam Otak saya sih sebenarnya Tapi saya tahu Siapa yang masih Masih ini Karena disini di atas Sudah ada tertulis Ada sekitar lima orang Yang hadir Ya Tapi oke Nanti Ini akan dimasukkan Ke Youtube juga Ya Oke Sekarang Bro Resalus Jadi habis itu Dari pabrik Mitsubishi Kemana lagi Untuk pabrik Mitsubishi itu Saya langsung Fokusnya Ke Rubik Ke Rubik Nah Sekarang kita akan Ngomongin Masuknya ke Rubik Ke Rubik Nah Pertama kali Belajar Rubik Dengan siapa Apakah orangnya Ada disini Oke Kayaknya sih Dari tadi belum muncul Belum muncul Padahal dia orangnya Sangat berjasa Di karir saya Sebagai Seniman Rubik Di Rubik Itu dia salah satu Bukan salah satu Emang orang pertama Yang berjasa Kalau yang Berjasa disulapkan Mr. Lee Sama Ombra Sama Jack Marta Itu tiga orang Kalau di Rubik Itu orang yang pertama Si itu Si Daya D-H-A-Y-A Dia magician kok Punya toko sulap Di Kerawang Jadi dia punya toko Yang luar biasa Di Kerawang loh Teman-teman Jadi kalau Di Kerawang Toko sulap cuma satu Dia doang yang punya Ya Ke Kerawang tuh Toko sulapnya besar Dijamin keren Ya Iya besar banget tokonya Tokonya besar banget Berkembang banget Banyak karyawan sekarang Mantap Jadi dia yang ngajarin Malah dia yang Lupa ya Sama Bro Rezalus ya Istilahnya Tentang Rubik juga ya Dia mau Dia gak lupa Sampai sekarang ini Masih kenal Masih ingat Kita berteman di Facebook Tapi kalau di Instagram Kayaknya belum dia gak main Instagram Oh oke Jadi awalnya itu Pertama kali ngeliat Rubik's Cube Dimainin sama Anak kecil Dimainin sama anak kecil Di Guinness World of Records Ini anak kok bisa main Rubik Cepet banget ya Kalau dia bisa Kenapa gue gak Prinsipnya sih Simple banget Gitu doang Oke Ini ada pertanyaan lagi nih Kalau dia bisa Kenapa gue gak Ya boleh silahkan Dari Frankie Kawi Frankie Kawi ini Adiknya dari Coach Ferdi Oke Coach Frankie Salam kenal Sama-sama kali ya Saya sempat penasaran Kawinya ini Apakah ke Gunung Kawi Atau gimana Gitu saya gak ngerti Nah nanti kita akan Bahas sama Coach Ferdi Atau marga mungkin Atau mungkin nama Nama keluarga Nah kita bisa tau Iya nama keluarga mungkin Oke Selain wajah Apakah bisa bentuk lain lagi Coach Seperti barang Pemandangan seperti itu Jadi Jadi kan Biasanya kan saya lihat Juga di Instagram Selalu gambarnya adalah Gambar muka ya Gambar wajah Betul Apakah bisa yang lain Misalnya Oke Harimau atau Binatang-binatang yang lain Anjing dan sebagainya Oh marga Katanya Marga itu Sorry Coach Ferdi Cuma Oke Jawabannya Untuk saat ini Selain foto wajah Seseorang Itu Saya bisa Nyusun ratusan rubik Membentuk sebuah logo Atau tulisan Contohnya Kayak misalkan di hotel Ada tulisan Entrance Pintu masuk Atau welcome Atau exit Nah itu tulisannya kan Biasanya cuma pakai Layar Ada tulisannya Ganti-ganti Nah itu Kalau memang Mau suasana baru Bisa tuh diganti Dengan rubik Memanjang gitu kan Persegi panjang Tulisannya welcome Teman-teman yang punya kantor Punya hotel Punya cafe Silahkan Coba pakai itu Jadi itu selain foto wajah Terus yang kedua logo Logo perusahaan Logo seperti Starbuck Adidas Bisa Kenapa enggak Ditempel Saya pernah lihat logo Starbuck itu pakai Kayu Hampir mirip Mosaic Tapi itu Lokasinya ada di Peak Avenue Ada di mall Ya itu ada Starbuck di Peak Avenue Itu Di bingkai Tapi itu kayu Kayunya kayak Timbul-timbul gitu Tapi dari jauh Seperti mosaic Itu logonya Starbuck Oh keren Nah itu bisa Pake rubik Oh pake rubik bisa Itu bisa Logo dan tulisan Bisa 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 banget Nah Bisa enggak Kalau misalnya Untuk dibikin workshop Workshop seperti apa Contoh Untuk pelatihan Nah pelatihan Untuk Mungkin yang dasar Kali ya Basic ya Untuk rubik solver Mungkin ya Untuk bermain rubiknya Yes Itu mungkin bisa kali ya Bisa Bisa Tapi untuk lukisan wajah Untuk bermain rubik bisa Kira-kira berapa lama sih Orang kalau Yang ahli nih Main rubik Tapi berapa lama Misalnya dia bikin wajah Untuk pertama kali Waktu itu Istilahnya Berapa lama Bro Rezalus Pertama kali Berapa lama Untuk bikin wajah Satu wajah Yang dulu Waktu pertama kali Oke Pertama kali bikin Foto wajah Pake ratusan rubik Itu Foto wajahnya Bung Karno Presiden RI Pertama di Indonesia ini Itu Pake fotonya Bung Karno Masih Masih Di angka 730 rubik Waktu itu Jadi bukan 352 Masih Masih banyak Rubiknya Harus digunakan Karena Untuk mendapatkan Detail mata Hidung Dan mulutnya Nah setelah itu Baru Kita susun Itu pun Butuh waktu Kurang lebih 8-9 jam Karena masih Awal-awal kan Masih kagok Gimana ya Kita gak ada Kiblatnya Kiblatnya orang luar negeri Semua orang Indonesia Belum ada yang melakukan Pada saat itu Jadinya Ya Kita bikin kiblat sendiri Gimana nyamannya Gue sebagai seniman Ketika nyusun Berjam-jam itu kan Pegel Ya udah Disetel musik lah Diajak ngobrol Biar gue gak bete Tau-tau Ntar gue pingsan Kan gawat Oke Teman-teman Jangan lupa komen ya Makin banyak komen Makin saya Makin teringat Nama-nama yang Datang nih Jadi ada dua Dua orang yang beruntung ya Nanti Jangan lupa Sering-sering komen Nah ini semacam Coach Ferdi Ada Bro Aperubio juga Master kita Terus ada Ya Banyak juga nih Yang tadi komen-komen Saya ingetin-ingetin Yang komen itu adalah Salah satu Calon-calon nih Nah Salah satu calon nih Yang luar biasa Jadi pastikan Pastikan stay tune ya Yang sering komen Ada Frankie Kwi juga tuh Oke Jadi ada Ada tiga orang Nanti Bro Bro Resalus yang akan memilihnya Ini Sinyalnya yang hilang itu Dari Bro Resalus Apa saya Kalau disini kan Kebetulan Wifi nya Masih aman Masih aman ya Oke Namanya juga sinyal Namanya juga sinyal Kalau IGF tuh Sukanya kayak gitu tuh Kadang-kadang suka Saya nonton IGF Kayak Romy Rafael Itu juga sekarang Kadang-kadang suka Loading juga gitu Iya betul Gak apa-apa Namanya juga sinyal Kita gak bisa tahu Siapa yang Yang down Oke Jadi Pertama kali Belajar sama Si Bro Daya itu Tadi Bro Daya Sekali lewat hilang Wih Keren dong Sekarang udah Sekali lewat hilang Maksudnya gimana Kalau saya Cuman hilangnya Saya udah ngangin colap loh Oh oke Ngeri juga ya Kalau bisa hilang gitu ya Keren Keren Sekali lewat hilang Oke Koverdy siap Bro Resalus Halo Coach Frankie Oh iya Oke Bro Resalus Disini saya Cuman mau nanya ya Jadi pada saat itu Dengan Bro Daya itu Berapa lama sih Waktu belajar sama dia Sama si Siapa Daya Iya Daya Sama Daya itu Pertama kali Oh iya Jadi kan nyambung ya Begitu ngeliat anak kecil Main Rubik di Guinness World of Record Prinsipnya Kalau dia bisa Kenapa gue enggak Gitu kan Setelah itu Nyari tahu Siapa yang bisa main Rubik Ketemulah si Daya ini Gue bisa kok main Rubik Wih Boleh dong gue belajar Tapi gue bayar Gue bayar 300 ribu Ajarin gue Sampai bisa Gue beliin Rubiknya 2 Satu 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 Siap Kata dia Belajarlah kita Belajar dari mulai basic Satu layer dulu Layer kedua Layer ketiga Dan lain-lain Nah di awal Di awal Dia ngelatih gue Dia bilang gini Gue menyelesaikan Rubik ini Dari pertama kali Sampai bisa Itu butuh waktu Seminggu Gue enggak tahu Lo butuh waktu berapa Tapi yang pasti ikutin gue dulu Masalah duit Gampang Setelah lo bisa Baru lo bayar Setelah itu Gue belajar Ya alhamdulillah Alhamdulillah Hari ketiga Gue sudah bisa Solving 3 layer Dia kaget Belum sampai seminggu Kalau udah bisa Coba main di depan gue Begitu main Ternyata bener Bisa Oke Gue kalah Bukan masalah kalah Atau menang Gue cuma kasih tau Gue udah bisa gitu loh Gue kapan harus bayar Gitu Enggak usah bayar Gue cukup ragam sama lo Karena lo bisa menyelesaikan Dalam waktu 3 hari Sedangkan gue aja Butuh waktu seminggu Enggak usah bayar Free Debit udah gue pegang Udah gue sodorin ke dia Enggak mau Enggak mau nerima Enggak mau nerima Enggak mau nerima dia Mungkin dari situ Ya akhirnya Dari situ Udah gak usah dibayar Yang pasti lo udah bisa Gue udah seneng Kembangin lagi Kata dia Yaudah Akhirnya dari situ Mulai coba Bulan kedua Setelah lancar Solving rubik Dua tangan Ngeliat Guinness World Record Lagi Ada orang Pertama kali Dua tangan ya Dua tangan Oke Dua tangan Enggak langsung satu Enggak Dua tangan Setelah dua tangan Ngeliat Nonton ini lagi Kan dulu kan Guinness World Record Itu kalau masalah Tayangnya rutin Di antepi Setiap hari apa gitu Sama believe it or not Itu tayangnya dua tuh Ripley Itu acara-acara yang Iya Nah sumbernya Unik-unik Aneh-aneh gitu kan Freaky-freaky Creepy-creepy Oke Nah itu ngeliat lagi Guinness Portrait 24 detik lagi Kita akan ke segmen kedua ya Part kedua Siap Oke Ini 14 detik nih Jadi teman-teman Langsung live di part kedua Dan ini nanti saya kasih waktu 5 menit Untuk ke IGTV Oke Terima kasih Thank you Yeah Amigatabu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax